Dari pemerintah pusat, dan ini sudah diperiksa oleh BPK, tidak ada masalah di sini, tidak ada kerugian daerah di sini berdasarkan summary ataupun kesimpulan dari BPK, tapi apakah kelebihan bayar? Praktik Bazar Anis Terbongkar, ditulis oleh Anto Jahaya dari SWAT.com Sudah menjadi rahasia umum JK di Pemprov DKI era Gubernur Anis Baswedan, beberapa kali BPK menemukan overpay atau kelebihan bayar di Pemprov DKI Jakarta. Jika Anda mengetik di Google dengan keywords lebih bayar DKI Jakarta, maka akan nongol semua. Dan yang lebih mengerikan potensi ribuan permasalahan yang dapat merugikan negara, dan baru-baru ini kembali terjadi kasus overpay atau kelebihan bayar era Gubernur Anis Baswedan. Hanya sayang tidak diberitakan secara masif atau mungkin awak media sudah bosan atas habit Anis di DKI Jakarta, sehingga hanya selayang pandang saja. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan disorot Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, mengenai pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK menemukan bahwa Pemprov DKI melakukan sejumlah belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan yang nilainya mencapai 10,82 miliar rupiah. Dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 2021, BPK menyoroti pemborosan pembayaran gaji PNS DKI hingga kesalahan penyeluruhan dana bantuan sosial sekolah atau dana bos. Pelanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan yaitu pembayaran gaji atau tunjangan kerja daerah atau tambahan penghasilan pegawai, pembayaran premi data kepesertaan yang ganda tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020, pembayaran insentif tenaga penunjian kesehatan dari dana BTT, kesalahan penyaluran dana bos, seperti dikutip dari laporan BPK Rabu 8 Desember. BPK menyatakan atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut pada umumnya. BEMDA menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan mendidaklanjut rekomendasi BPK. BEMDA juga berkomitmen melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain akan meminta rekanan menyetorkan kelebihan bayar kekas daerah atau memberikan kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan baru sebesar kekurangan volume, melengkapi data BMD, dan melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara carma dan sesuai dengan ketentuan. Adapun ketidakpatuhan pada Pemprov DKI Jakarta tersebut merupakan sebagian dari 6.295 permasalahan ketidakpatuhan yang berhasil diungkap oleh BPK. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan atau berdampak finansial sebanyak 4.048 permasalahan sebesar 2,07 triliun rupiah, dan penyimpangan administrasi atau tidak berdampak finansial sebanyak 2.247 permasalahan. Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 2.645 permasalahan sebesar 1,19 triliun rupiah, potensi kerugian sebanyak 549 sebesar 260,36 miliar rupiah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 854 permasalahan sebesar 623,87 miliar rupiah. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah mendidaklanjuti dengan melakukan penyetelan uang kekas negara atau daerah atau penyerahan aset sebesar 310,42 miliar rupiah. Bagaimana? Mungkin bagi Anda yang baru tahu akan terjangang dibuatnya. Apakah di Pemprov lainnya tidak menghadapi problematika yang sama seperti yang telah dirilis oleh BPK di atas? Sudah barang tentu tidak jauh berbeda, hanya saja parameternya yang berbeda. Pemprov DKI Jakarta menjadi berbeda mengingat sebagai ibu kota negara, dan satu sisi jika ditarik ke politis jadi menarik. Mengingat Adis Baswedan sejauh ini oleh sejumlah politisi dan tokoh publik dipoleh sermikan rupa sebagai sosok yang pantas kepentas nasional. Dan sudah barang tentu tidak jauh berbeda dengan para pendukung atau simpati sang Adis Baswedan yang melakukan dukungan secara hiperbolik, tanpa mau melihat fakta yang sebenarnya seperti apa. Jika memimpin di tingkat provinsi Jika memimpin di tingkat provinsi saja begitu banyak melahirkan masalah, bagaimana jika teritorialnya se-Indonesia raya, memilih seorang presiden kok hanya berdasarkan like dan dislike? Jika kembali kita bicara rilis berita dari Badan Pemeriksa Keuangan di atas, sudah jelas ada potensi kerugian. Khusus kasus overpay DKI Jakarta ini menandakan tata kelola keuangan era Adis Baswedan di DKI Jakarta begitu buruk sekali. Adis Baswedan sejauh yang kita lihat begitu dekat dengan kelompok oposisi, juga kelompok-kelompok yang cenderung tidak menyukai pemerintahan Jokowi. Bahkan, dugaan kuat yang tertangkap layar selama ini sosok Adis digenderungi oleh kelompok ekstremis dan teroris. Memang, kelompok semacam ini akan membeli satu sosoknya yang didukung. Harapannya, mereka membonceng sampai tujuan kemudian membuka lapak-lapak yang menjadi tujuan utamanya. Mengapa Anis? Kenapa tidak tokoh yang lainnya? Anis sudah dijadikan boneka. Pilgub DKI Jakarta adalah buktinya. Sedang tokoh lain sejauh ini tidak mudah dipengaruhi atau lebih tepatnya tokoh yang hendak dibidik tidak sesuai kriteria. Nah, pertanyaannya apakah Anis Baswedan tidak menyadari hal tersebut? Sudah barang tentu tahu. Tahu target, tahu banget, tapi ambisi mengalahkan segalanya. Jadi, kolaborasi sangri butuhkan baginya. Semacam mutualisme simbiosis yang penting kekuasaan diraih. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Tulis pendapatan dari kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Bersiaplah kemenang akan investigasi lembaga keagamaan hingga perguruan tinggi. Ditulis oleh Widodo SP. Mencengnya kasus tindakan asusila yang dilakukan oleh sosok yang seharusnya menjadi pengayom dan panutar di kota Bandung membuat publik tersentak. Tidak terkecuali Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas atau Gus Yakut. Yang segera mencanakan tindakan investigasi menyeluruh di setiap lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia. Kita sedang investigasi untuk menurunkan semua jajaran kemenang, melakukan investigasi di daerah masing-masing. Jadi, kalau ada hal serupa, kita akan lakukan mitigasi serupa. Jadi, jangan tunggu ada kejadian dulu. Kata Gus Yakut, pada Jumat 12 Oktober seperti dilansir laman CNN Indonesia. Kekhawatiran Yakut pun rasanya sangat beralasan. Karena kasus kekerasan seksual yang dilakukan guru pesantren berinisial HW 36 tahun terhadap belasan santriwatinya, diakini ibarat fenomena gunung es di Satuan Pendidikan Keagamaan. Apa yang terlihat di permukaan, sekalipun sedikit tapi sangat mengejutkan bagi banyak pihak. Tetapi, bersiaplah untuk lebih terkejut lagi mendapati fakta di bawah permukaan air yang mungkin bisa jauh lebih mengerikan dan membuat geger. Menurut berita yang saya baca, rencana adanya investigasi dan mitigasi akan dilakukan di seluruh Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, mulai dari madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi. Sasarannya pun jelas, yaitu untuk menginvestigasi, mengungkap hingga memitigasi potensi kekerasan seksual yang terjadi di Satuan Pendidikan yang disebut tadi. Kekhawatiran Yakut yang nampak geram dengan temuan kasus di Bandung itu juga berkata, jadi kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan semua tindak asusila itu harus disikat. Senada dengan keinginan Menteri Agama, belum lama ini Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi juga sudah meminta masyarakat khususnya santri, hingga mahasiswa untuk berani melapor jika menjadi korban kekerasan seksual.